Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Bruni Di channel Cahaya Nurani Apa kabar, saudara-saudaraku? Saya doakan mudah-mudahan Saudara-saudaraku dalam keadaan yang baik Banyak rejeki Sehat walafiat, lahir muka batin Dan saya doakan Yang sedang-sedang tidak sehat Yang lagi tidak sehat atau sakit Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Oke guys, sebelum Saya lanjutkan Topik Pada kali ini Saya mohon Bantuannya kepada saudara-saudaraku Agar menekan Tombol Yang berwarna merah Subscribe dan loncengnya Itu berarti Anda Sangat berpartisipasi Dengan channel ini Dan sangat membantu Untuk memajukan Channel ini Lebih maju lagi Kali ini Saya akan membawakan Satu Asma Yaitu bernama Asma Nabi Khidir Asma ini Saya peroleh memang langsung dari Waktu saya saat perjumpaan dengan Nabi Khidir Dan Anda bisa Mendengar Dari pengalaman spiritual saya Ketika bertemu dengan Nabi Hidir Jadi Pada waktu itu Selama tiga hari Saya bertemu dengan Beliau Dan beliau menurunkan Satu Ilmu Yang bernama Asma Nabi Khidir Karena dari beliau Saya namakan Asma Nabi Khidir Tapi sebelumnya Saudara-saudaraku Saya ingin Kasih satu Pandangan Pemengamalkan sesuatu itu Harus dengan keyakinan penuh Dan juga dengan Syarat-syaratnya Seperti Anda membacanya Setiap Habis Sholat Farduh Yang lima waktu Atau Anda baca setelah Anda melakukan Sholat Hajat Dua Raka Di tengah malam Tetapi Sebelum itu Anda harus Setelah Anda Sholat Farduh Lima waktu Itu Anda Harus Hadiakan Fatiha Kepada Tiga Orang Yang paling mulia Tiga orang Kekasih Allah Yang pertama Kita hadiakan Suratul Fatiha Kepada Nabi Muhammad S.W. Terus yang kedua Kepada Nabi Nakhidir Kita hadiakan Suratul Fatiha Kepada Nabi Nakhidir Satu kali Dan Last But not least Yang terakhir Yang tidak kalah Pentingnya Kepada Sheikh Abdul Qadir Jalani Ilah Hadrati Sheikh Abdul Qadir Jalani Al-Fatiha Baca Sekali Untuk Sheikh Abdul Qadir Jalani Setelah itu Anda baru Melakukan Bacaan Asma Nabi Hidir Ini Yaitu Subhanaka Masuci Engkau Ya Allah La Ilaha Ilaha Anta Tidak ada Tuhan Selain Engkau Yang berhak Disembah Ya Zal Zalali Wal Ikram Engkau Yang memiliki Keagungan Dan Kemuliaan La Khula Wala Kuwata Ila Bila Hil Al-Azim Tidak ada Daya Dan Upaya Selain Dengan Pertolong Engkau Ya Allah Ini Jadi Anda Harus Menyimaknya Dan Membaca Ini Setelah Sholat Fardu Lima Waktu Sebanyak Tujuh Belas Kali Ingat Tujuh Belas Kali Jadi Bunyinya Asma Nabi Hidir Ini Subhanaka La Ilaha Ilaha Anta Yazal Zalali Wal Ikram La Khula Wal Uwata Ila Bilah Hil Al-Azim Subhanaka La Ilaha Ila Anta Yazal Zalali Wal Ikram La Khula Wal Kuwata Ila Bilah Hil Al-Azim Sekali Sekali Lagi Saya Ulangi Anda Harus Benar Simak Ini Ilmu Yang Dasyat Dan Luar Biasa Subhanaka La La Ilaha Ila Anta Yazal Zal Zalali Wal Ikram La Khula Wal Kuwata Ila Bilah Hil Al-Azim Subhanaka Masuk Engkau Ya Allah La Ilaha Ila Anta Tiada Tuhan Yang patut Disembah Selain Engkau Ya Allah Ya Zal Zal Lali Wal Ikram Engkau Yang memiliki Keagungan Dan Kemuliaan Lakhullah Wal Kuwata Il Bilah Hil Al-Azim Tidak Daya Dan Upaya Selain Engkau Yang Maha Tinggi Yang Maha Agung Dan Maha Mulia Nah Inilah Harus Dihafal Insya Allah Apalagi Kalau Anda Mau Anda Mempunyai Persoalan Mungkin Anda Saudara-saudaraku Ya Sekarang Sedang Terlibat Hutang Atau Anda Menganggur Terlalu Lama Ya Atau Istri Anda Nyeleweng Atau Anda Banyak Problem Yang Secara Akal Tidak Mungkin Terpecahkan Bacalah Ini Apalagi Anda Bangun Tengah Malam Solat Hajat Dua Rakaat Ya Setelah Solat Hajat Dua Rakaat Anda Jangan Rupa Baca Hadiahkan Suratul Fatihah Kepada Tiga Orang Yang Mulia Yaitu Nabi Muhammad Salam Nabi Hidir Dan Yang Terakhir Syekh Abdul Qadir Jalani Satu Kali Satu Kali Satu Kali Setelah Itu Anda Amalkan Ini Asma Nabi Hidir Subhanaka La Ilaha Il Anta Ya Zal Zalali Wal Ikrom La Khawla Wal Kuwata Ila Bilah Hilal Azim Sekali Lagi Subhanaka La Ilaha Ila Anta Ya Zal Zalali Wal Ikrom Lah Khol Wal Kuwata Ila Bilah Hilal Azim Kalau Anda Baca Di Tengah Malam Setelah Sholat Hajat Bacalah Ini Paling Minim Itu Kalau Bisa Sampai Tiga Ratus Kalau Anda Punya Kasus Berat Jangan Takut Jangan Takut Berlama Meminta Kepada Allah Sehingga Insyaallah Akan Lebih Makbul Karena Itu Untuk Persoalan Apa Saja Ini Adalah Amalan Langsung Yang Diberikan Oleh Nabi Nah Hidr Alayh Salam Kepada Saya Insyaallah Itu Makbul Dan Hari Ini Dengan Ikhlas Seijasakan Amalan Asma Nabi Nakhidir Kepada Saudara-saudaraku Yang Sedang Kesusahan Apapun Persoalannya Kita Menjerit Kita Mengadu Kepada Allah Jangan Kepada Manusia Karena Kepada Pada Manusia Bukan Masalah Terpecahkan Kadang-kadang Menjadi Masalah Yang Baru Karena Itu Saudara-saudaraku Mari Kita Semakin Dekat Sama Allah Insyaallah Allah Akan Menolong Kita Uni Astajib Laku Perdoalah Engkau Kepadaku Niscaya Akan Aku Kabulkan Jadi Saudara-saudaraku Jangan Pernah Putus Asa Jangan Pernah Menyerah Ya Insyaallah Semua Anda Jalan Keluarnya Sebelum Saya Mengakhiri Episode Kali Ini Tolong Anda Tekan Tombol Subscribe Yang Berwarna Merah Dan Loncangnya Insyaallah Anda Berarti Mengadakan Satu Hubungan Secara Batin Kepada Saya Karena Anda Membantu Channel Ini Menjadi Lebih Berkembang Lebih Maju Lagi Insyaallah Akan Saya Hadirkan Saya Persembahkan Video-video Yang Dahsyat Lainnya Oke Sampai Disini Dulu Guys Salam Dari Saya Jeffrey Bruning Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baking Dari 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 selamat menikmati